Intro Assalamualaikum sahabat youtube semuanya Kembali lagi di channel saya ya Bu Iren Story Di pertemuan hari ini saya akan membagikan resep Tumis terong dan kacang panjang alat saya ya Masakan ini tuh kesukaanku banget Saya seneng banget dengan sayuran ini ya Lalu bagaimana cara saya memasaknya Simak videonya hingga akhir ya Terima kasih Pertama saya siapkan daun kemangi Yang sudah saya rendam dan saya cuci ya Lalu saya tiriskan Lalu saya siapkan bawang putih Saya menggunakan satu biji ya Tapi ini ukurannya besar Kemudian saya cincang halus Kalau misalkan bawang putihnya kecil itu bisa pakai dua ya Lalu saya pakai cabai Ada cabai secukupnya sesuai dengan selera Kalau teman-teman suka pedas bisa dikasih banyak ya Dan juga saya menggunakan bawang bumba yang ukurannya agak kecil ya Kalau nggak punya pakai bawang merah yang kecil juga bisa Lalu saya rendamkan Ebi atau urang sekitar satu jam Nah ini sudah empuk Kemudian saya akan menguleknya Sisa airnya ini jangan dibuang ya Nanti bisa dicampurkan ke adonan masakan Nah setelah itu Kita ambil kurangnya Kemudian kita ulek Di ulekan ya Kalau misalkan punya blender Pakai blender juga bisa Tapi pakai ulekan ini lebih simple Setelah itu saya potong kacang panjang Kacang panjang ini juga sudah saya cuci Kemudian saya potong Seperti ini ya Agak panjang sedikit Kalian jika keluarganya banyak Bisa menggunakan kacang panjang yang agak banyak ya Tapi ini karena nggak terlalu banyak Jadi saya menggunakan sekitar 5 lonjer ya 5 lonjer kacang panjang Setelah dipotong Sisihkan ke piring Setelah itu Siapkan terong yang sudah dicuci Kemudian dielap seperti ini ya Supaya tidak berair Dan nanti kalau digoreng itu aman Minyaknya itu nggak meletik-meletik gitu ya Jadi kan kalau ada airnya itu berbahaya Nah kalau motongnya Sesuaikan dengan selera kalian saja Kalau saya itu saya potong serong-serong ya Seperti ini Nah setelah itu siapkan wajan panas Yang harus tuangin minyak yang agak banyak ya Setelah panas Masukkan terong Di Orak-arik ya Supaya nggak Gosong atau Matang sebelah gitu ya Jadi harus diorak-arik Dan Ditungguin ya Apinya jangan terlalu besar Kecil saja Biar Matangnya itu pelan-pelan ya Karena kalau apinya besar itu Gosong ya Dan dalamnya nggak empuk Nah setelah empuk ini Kita tiriskan Setelah selesai goreng Terongnya Kita lanjutkan goreng kacang panjangnya ya Jangan menggoreng kacang panjang ini terlalu lama Karena bisa hitam ya Kira-kira sudah layu gitu aja Lalu Diangkat Nah ini sudah layu Bisa diangkat ya Kemudian minyaknya ini bisa dikurangin Diambil Ditaruh mangkok ya Wajahnya nggak perlu dicuci Cukup dikurangin minyaknya Dan Buat numis Kurang yang kita ulek tadi Nah seperti ini Jangan pakai minyak banyak ya Karena Kalau Numis Goreng Kurang ini Kalau minyaknya banyak itu meletik-meletik Jadi sedikit saja Dan ditumis sampai Warna coklat Sampai harum ya Karena kalau Harum Nanti hasil masakannya itu Enak banget Nah setelah Matang Kita tiriskan di piring Kemudian lanjutkan Kasih minyak lagi ya Lanjutkan Tumis bawang merah Dan bawang putih Ditumis sampai layu ya Dan Ada Bau Harumnya keluar Seperti itu Dan Siap Bahan yang lain Untuk dimasukkan Nah Air rendaman Urang tadi Kita gunakan Masak Sayurnya ya Sayang kalau dibuang Nah Setelah airnya masuk Masukkan saus tiram Secukupnya saja Kalau enggak punya Pakai kecap asin Eh Kecap asin Kecap manis Bisa ya Nah Di Orang-orang seperti ini Biar Panas Merata ya Kemudian Masukkan Kaldu bubuk Garam Hati-hati Pakai garamnya ya Karena saus tiramnya Itu asin ya Setelah itu Masukkan Kacang panjang Terong Dan Urang Lalu cabai Setelah itu Diaduk Sampai Merata Kemudian Masukkan juga Kemangi Yang sudah Dicuci Tadi Nah Ini hasilnya Sudah Mateng Dan siap Untuk diangkat Dan disajikan Resep Tumis Terong Dan kacang panjang Alas saya Sudah selesai Memasaknya Dan siap Untuk disajikan Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Yang menonton Dan jika Kalian suka Dengan video saya Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar dapat notifikasi Video terbaru dari saya Dan semoga Bermanfaat ya Dan keluarga Anda Senang makan di rumah Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Terima kasih Ultra Untuk Adik hai Jangan lupa You can look at Lupa Terima kasih.